Intro Halo Raja Tengah Atau Sultan Tengah Yang pada Video sejarah ini adalah Raja Tengah adalah Anak nomor 2 Dari Sultan Brunei Darussalam Dimana Sultan Brunei Darussalam itu Yaitu Sultan Muhammad Hasan Sultan Brunei ke-9 Sultan Tengah ini Pada gilirannya menjadi Raja atau Sultan di Sarawak Sedangkan pengganti Sultan Ke-9 di Brunei Sultan 9 di Brunei Yang merupakan ayahnya yaitu abangnya Karena Sultan Tengah Anak nomor 2 Abangnya yang menjadi Sultan Brunei Yang ke-10 yaitu dengan gelar Sultan Abdul Jalilul Akbar Walaupun Sultan Brunei ini Terjadi Beda pendapat Perselisihan Karena anak yang nomor 2 Yaitu Sultan Setengah sendiri Sebenarnya ingin menjadi Sultan di Brunei Pada akhirnya dia diberi konsesi oleh abangnya yang menjadi Sultan di Brunei Untuk menjadi Raja di Sarawak Melalui Sultan Tengah inilah terdapat Cerita-cerita melalui lawatannya Perjalanan-perjalanan Sultan Tengah ini Hubungan dengan Johor Karena Istri Raja Johor adalah bibinya Kemudian Jika dia pernah ke Sukadana Dari Johor ini ingin kembali ke Sarawak Dia terdampar di Sukadana Kemudian dari Sukadana ingin kembali ke Sarawak Dia singgah di Sambas Sehingga melahirkan juga Raja-Raja di Sambah Demikian Karena kecewa tidak menjadi Sultan Brunei Pada tahun 1598 Raja Tengah meninggalkan Kesultanan Brunei Berangkat ke Sarawak Diringi seribu orang sakai Atau hulu balang para jurid Yang berasal dari suku Kendayan Dan Pulau Bulut Ikut serta beberapa orang Pembesar serta pemuda-pemuda Yang akan mencabat Dalam perjalanan kembali Dari Johor Menuju ke Sarawak Dengan armadanya Sultan Tengah Terdampar Kena badai di lautan Sehingga terdampar di Sukadana Karena perangainya yang baik Sultan Sukadana Yaitu Muhammad Syafyuddin Berkenan mengawinkannya Dengan Ratu Surya Kesuma Adik kandung Sultan Muhammad Syafyuddin Dari perkawanan ini Dikerunia oleh 5 orang anak Di antaranya adalah Raden Sulaiman Yang kelak menjadi Sultan Sambas Pada pemerintahan Ratu Sapuda Yang bercorak Hindu di Sambas Sultan Tengah Atau Sultan Sarawak ke-1 Bin Sultan Muhammad Hasan Sultan Brunei ke-9 Datang dari Kesultanan Sukadana Raja Tengah ingin kembali Ke Sarawak dari Sukadana Dan singgah di Sambas Kemudian menetap di wilayah Sungai Sambas ini Daerah Kembayat Seri Negara Anak laki-laki sulung Sultan Tengah Yang bernama Sulaiman Kemudian dinikahkan dengan Anak Bungsu Ratu Sepuda Yang bernama Mas Ayub Anak sulung Sultan Tengah Atau Raja Tengah Dengan Ratu Suraya dari Sukadana Yang bernama Raden Sulaiman Kemudian dinikahkan dengan Mas Ayub Bungsu Anak Ratu Sepuda Raden Sulaiman inilah yang Kemudian setelah keruntuan Penembahan Sambas di Kota Lama Mendirikan Kerajaan Baru Yaitu Kesultanan Sambas Dengan Raden Sulaiman Raden Sulaiman inilah Kemudian setelah keruntuan Penembahan Sambas di Kota Lama Mendirikan Kerajaan Baru Yaitu Kesultanan Sambas Dengan Raden Sulaiman Menjadi Sultan Sambas pertama Bergelar Sultan Muhammad Sabiuddin I Yaitu pada tahun Yang terjadi pada tahun 1671 Selamat menikmati